Seorang anak berumur 10 tahun, namanya Umar. Dia anak seorang pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya si Umar disekolahkan di SD Internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak, bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha, tentu bukan masalah. Karena uangnya berlimpah. Baca si ayah berpikir kalau anaknya terus pendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang, agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya kasih tau kalau Sabtu depan si ayah diundang untuk menghadiri acara Fooders Day di sekolah Umar. Waduh saya sibuk mah, kamu aja deh yang datang. Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Baca satu bagi dia acara beginian sangat tidak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah kesekian kalinya si ayah nggak pernah mau datang ke acara anaknya. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya. Karena ayahnya Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang, sementara para ayah yang lain, terutama yang muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang akan tampil di panggung. Baca dua satu persatu anak-anak penampilkan bakat dan kebolehannya masing-masing. Ada yang nyanyi, menari, membaca puisi, pantomim. Ada pula yang memamerkan lukisannya, DLL. Semua mendapat aplauze yang gegak-gempita dari ayah-ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. Mis, bolehkah saya panggil Pak Arief? Tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arief adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstra kurikuler di sekolah itu. Oh boleh. Begitu jawab gurunya. Dan Pak Arief pun dipanggil ke panggung. Pak Arief, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Nabah, begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. Tentu saja boleh nak. Jawab Pak Arief. Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah. Lalu si Umar mulai melantunkan kisah Nabah tanpa membaca mushafnya, hapalan, dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syaih Sudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengar bacaan Syaih Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah Syaih Umar yang duduk di belakang. Stop, kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9. Begitu kata Pak Arief yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. Stop, coba sekarang baca ayat 21, lalu ayat 33. Setelah Husai Umar membacanya, lalu kata Pak Arief, sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir. Baca 4 si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. Subhanallah, kamu hafal suratan nabah dengan sempurna nak, begitu teriak Pak Arief sambil mengucurkan air matanya. Para hadirin yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arief bertanya kepada Umar, Kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini nak, sementara teman-temanmu untuk kebolehan yang lain? Begitu tanya Pak Arief, penasaran. Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah SAW. Siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya, dan mengamalkannya, maka dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah, kemuliaan, yang tidak pernah didapatkan di dunia. Kedua orang tuanya bertanya, Mengapa kami dipakaikan jubah ini? Dijawab, karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran, HR. Al-Hakim. Pakak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak, sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Semua orang terkesima dan tidak bisa membendung air matanya mendengar ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan Allahu Akbar. Dari seseorang yang lari dari belakang menuju ke panggung. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak, besimpu sambil memeluk kaki anaknya. Baca nama mampu unak, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu membaca Al-Quran, ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia anak, ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu unak ujar sang ayah es ambil menangis terseduh-seduh. Semua jamaah peterpana, dan juga mulai menetetkan air matanya. Di antara jamaah pun bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isat tangisnya, luar biasa haru. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya, mungkin menyesal karena tidak mengajari anaknya membaca Al-Quran. Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak bukunya. Walau alam bisa sawab. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.